ini adalah sebuah box yang isinya cukup berat ini isinya langsung saja kita buka yuk kita buka boxnya ada pelindungnya di dalamnya ada sebuah buku yang saya dapatkan karena dulu saya ikut lomba dari Busmania.com dan Duta Hino dan Alhamdulillah saya mendapatkan juara favorit juri sehingga saya mendapatkan kiriman pinggisan dari Duta Hino dan Busmania.com ya saya ucapkan banyak terima kasih jadi dulu saya ikut lomba yang diselenggarakan oleh Busmania.com yang bekerjasama dengan Duta Hino tahun 2018 lah pada waktu mudik ya jadi itu Busmania.com dan Duta Hino semacam menyelenggarakan lomba untuk mengabadikan momen-momen ketika mudik dan saya juga ikut lombanya jadi Alhamdulillah saya menjadi juara saya mendapatkan hadiah ini sebenarnya saya dapat dua saya dapat sebok dan satunya itu tempat minum karena tempat minumnya itu sudah rusak jadi saya review ini saja karena ini ini adalah buku yang spesial dari Duta Hino ya terima kasih Duta Hino Oh ya sebenarnya itu saya mau uploadnya review buku ini saat subscriber saya mencapai 4000 subscriber sebagai tanda terima kasih kepada kalian semua yang telah subscribe channel saya karena nah kala itu saya agak banyak kegiatan jadi belum sempat saya review waktu belakang saja ya sudah lama-lama langsung saja di sini pada bagian depan atas terdapat logo Hino yang warna silver ini dulu itu sebenarnya full itu full ya warnanya silver karena mungkin karena mungkin saya pada saat itu saya belum terlalu membutuhkan jadi saya simpan dalam box tadi lalu saya kasih atas lemari dan baru saya buka sekitar akhir Desember itu Desember 2018 dan saya kaget loh kok malah kulitnya ini pada bagian depan kok malah lecet mas ini pada bagian depan ini ada apa enggak cuma kertas dilapisi dengan kulit nah ini malah semacam lepas-lepas gitu lah bagian depannya bagian depannya ini bagian belakangnya seperti ini bagian depan nah ini ini pada bagian bawah ini ada gambar-gambar kendaraan produk dari Hino ya ini disini ada trailer disini ya ini adalah apa semua itu produk Hino ya ini adalah produknya seperti ini langsung saja kita buka nah ini disini ada semacam pengamannya jadi nanti kalau misal kita pegangkan biasanya kalau nah ini kan jadi nggak jatuh jadi tertutup rapat tidak tercecer disini ada magnetnya jadi nanti nutupnya tinggal kita lepas saja nanti sudah menembel klik langsung kita buka teman-teman pertamanya pada bagian sini ini terdebat tempat untuk menyimpan mungkin ya data pribadi atau kita tulis nama lah apa itu tentang kepemilikan buku ini jadi misal kalau kita ini hilang terus temukan orang kan mudah Oh ini ternyata punya siapa jadi cukup penting juga dikasih tanda pengenal disini disini juga ada tempat-tempat mungkin bisa untuk menyimpan kartu-kartu lah kartu ATM atau apalah kita simpan disini cukup lebar kita bisa menyimpan benda-benda disini ini pada bagian pertama ada semacam Mika ya Mika untuk pelindung halaman selanjutnya ini halaman selanjutnya Mika untuk melindungi jadi mungkin biar tidak lecet atau misal kena air tidak langsung kena kertasnya kan kertas kalau kena air kan nanti bisa rusak jadi kita lindungi dulu pakai ini selanjutnya ada lembaran ini kertasnya cukup tebal cukup tebal ya disini berwarna merah ada logo Hino dan dibawahnya ada tulisan PT Hino Motor Sales Indonesia selanjutnya ini kertas biasa seukuran HPS perbalannya disini ada memuat informasi ya disini ada data pribadi kita nanti nama alamat telepon email dan website ada informasi tentang bisnis misal kita mempunyai bisnis nanti kita tulis informasinya disini ada nama perusahaan alamat telepon email dan website disini juga ada nomor telepon yang penting ada polisi ambulans pemadam polisi nomornya 110 ambulans 118 dan pemadam 113 dibawahnya juga ada box kotak untuk catatan yang kita miliki halaman selanjutnya ada cover yang kalau saya ini kalau lihat kendaraan itu agak jadi seneng di luangkan ini kendaraannya juga bagus dan ini di sini ada bus body Scorpion X milik Harapan Jaya ada Elo Hino 300 Hino 700 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 700 dan dimulik dibawah logo tadi ada tulisan move to next stage dibawahnya juga ada tulisan Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 500 Hino 200 Hino 500 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 Hino akan terus melakukan pengembangan dan perbaikan di semua bagian guna untuk menjaga dan terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada seluruh konsumen Hino di Indonesia kita buka bagian selanjutnya ya disini ada gambar Hino Office kantornya Hino ya ini Hino Motorsports Indonesia saya ini adalah kantor Hino di daerah Jawa Barat mungkin ini pabrik Hino ini ada keterangan Hino PT Hino Motors Manufacturing Indonesia merupakan tangkalan produksi strategis Hino untuk keawasan ASEAN yang dapat merespon setiap keinginan dan kebutuhan yang timbul untuk pasar dalam negeri maupun untuk wilayah ASEAN berlokasi di kota Bukit Indar Cikantek Jawa Barat di atas tanah seluas 294.000 meter persegi dengan kapasitas produksi 75.000 unit setiap tahunnya ini juga di bawah ada keterangan Dewan Komisionaris ada tiga Dewan satu Hirokaya Nabi sebagai Presiden Komisioner kedua Sumroto Lara sebagai Komisioner dan ketiga Makoto Minagawa sebagai Komisioner di bawahnya ada Dewan Direksi di sini ada keterangan modal yang ditanam sebesar 112.500.000 USD keperlukan saham Hino Motors sebesar 90% dan Indomobil Sukses Internasional sebesar 10% di bawahnya ada jumlah karyawan sebanyak 2.476 per Mei 2014 dibaliknya ada fakta perusahaan fakta perusahaan ada nama perusahaan nama perusahaannya adalah PT Hino Motors sebesar Indonesia didirikan April 2013 eh 2003 mohon maaf salah didirikan di bawahnya ada di tahun didirikan April 2003 awal perusahaan PT Hino Indonesia manufakturin didirikan pada bulan Desember 1982 kantor pusat di Wisma Indomobil 2 jalan Lieutenant General M.D. Hariono 9 Jakarta kantor cabang ada di Balikpapan dan Medan pusat layangan di Tukucada ada di Tangerang Banjarmasin dan Surabaya pusat distribusi kendaraan ada di Purwakarta di Purwakarta bidang usaha main dealer atau distributor kendaraan merk Hino dan suku cadangnya di Indonesia modal yang ditanamkan sebesar 8 juta USD jumlah karyawan sebanyak 562 orang Presiden Direktur Biro Kayanovi dan di bawahnya ada keterangan fakta kepemilikan saham dan tiga yang menanam sahamnya satu Hino Motors sebesar 50% Indomobil Sukses Internasional sebesar 40% dan Sumit Global Auto Management sebesar 20% ada bagian selanjutnya terdapat visi dan misi perusahaan visi dan misi perusahaan adalah menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan yang lebih baik dengan membantu pelancaran transportasi yang aman, ekonomi, dan tetap bertanggung jawab menjaga keletarian lingkungan dengan memperhatikan pengembangan yang berkesinambungan dan selanjutnya ada kejadian penting ini pada awalnya tahun 1967 sampai 1982 ini kejadian pentingnya saya bacakan cukup banyak juga ya disimak saja Hino memulai perjalanan di Indonesia pada tahun 1967 di mana 150 unit bus tipe BT-51 dikirim oleh pemerintah Jepang dalam rangka program bantuan mereka kepada Angkatan Laut Republik Indonesia selanjutnya Hino memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama dalam proyek-proyek infrastruktur nasional skala besar seperti proyek irigasi tajung di Jawa Tengah tahun 1971 Jalantan Sumatera tahun 1973 sampai 1974 dan proyek LNG di Lok Sumawe Aceh tahun 1974 sampai 1976 pada waktu itu Hino dijual dan dipasarkan melalui kantor perwakilan dan agen dendam akhirnya Hino sebagai perusahaan didikan pada tanggal 17 Desember 1952 dengan nama PT Hino Indonesia Manufakuring perusahaan tersebut didikan secara joint venture antara Hino Motors Ltd Jepang dan Sumitomo Corporation dan Hino Mobile Group dengan modal total 5 juta USD sebuah bab baru dimulai untuk Hino di Indonesia selanjutnya juga adalah harga ini tahun 1983 sampai 1986 ada bacaannya juga saya bacakan lagi pada tanggal 13 September 1985 mesin Hino pertama HO7C D4 berhasil diproduksi pabrik pertama Hino Indonesia Manufakuring di Tambun, Bekasi selanjutnya 30 unit Hino truk FF172 atau 173 LA berhasil diproduksi pada bulan Oktober 1985 dan dipasarkan pada bulan Desember 1985 untuk pertama kalinya truk Hino diproduksi dengan mesin, kabin, dan sasis yang dirakit secara lokal oleh tangan orang Indonesia setelah keberhasilan truk FF Hino mulai memproduksi bus Hino pada tanggal 12 September 1986 dilakukan peluncuran perdana Hino bus AK-174 RA dengan mesin H07C D4 yang diletakkan di bagian depan kendaraan selanjutnya menjadi penguasa di kategorinya melalui kehandalan dan kemampuannya yang prima usaha penjualan bus membuka kesempatan bagi Hino untuk memasuki usaha ekspor hingga beberapa komponen Hino di ekspor ke Malaysia selanjutnya tahun 1987 sampai 2002 keberhasilan dalam memulai operasional public Hino dan terwujudnya industrialisasi kendaraan Hino di Indonesia bernambah pada pertumbuhan populasi truk Hino di Indonesia sepanjang tahun 1990 tercatat diproduksi truk dan bus Hino sebanyak 5.225 unit pencapaian produksi dan penjualan di tahun itu ternyata menjadi sangat fenomenal bagi Hino Indonesia sendiri dengan berjalannya waktu pengembangan kendaraan Hino terus berlanjut mengikuti kebutuhan pasar pada bulan Oktober 1995 pabrik Hino direlokasi dari Tambun ke Pulau Gadung pada tahun 1997 divisi suku cabang dan servis Hino yang terletak di Sunter pindah ke Jatake Soetangrang pada bulan Juni 1997 Hino membeli 12 hektar tanah di kota Bukit Indah, Purwakarta untuk menjadi lokasi pabrik Hino Indonesia milik sendiri namun pembangunan terhenti karena krisis monitor yang melanda di Indonesia setelah berakhirnya krisis monitor Hino Indonesia memulai kembali produksi setelah bertahun-tahun menunggu lama akhirnya diinformasikan bahwa Hino Motors Ltd dan Toyota Motor Corporation sepakat melakukan kerja sama Otomansila dan memasarkan truk ringan Dina dan Dutro secara bersamaan kelahiran Dutro dan dianggap sebagai hadiah yang manis untuk him pada ulang tahun yang ke-20 pada akhir tahun 2002 disini ada saat tahun 2003 sampai 2006 dan halaman selanjutnya tahun 2007 sampai 2016 pada bagian kanan terdapat informasi mengenai pemegang saham yang pertama adalah PT Indomobil sukses sebesar 40% Hino Motors Ltd sebesar 40% dan Summit Global Auto Management sebesar 20% ini adalah prestasi yang telah dicapai oleh Hino ini biru untuk unit Hino Ranger yang hijau adalah unit Hino Dutro selanjutnya ada lingkup kerja lingkup kerja adalah struktur yang kokoh kerjasama tim yang kompak dengan kesepakatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang dinamis dengan menciptakan produk-produk berkualitas terbaik yang diakui secara internasional seles service peta ini adalah produk-produk dari Hino ini ada Hino 300 series 6 roda ini yang terdam biasanya untuk berpasir ini 4 roda misalnya untuk mengirim misal ada part-part ini ada mikrobus 6 roda ini ada mikrobus 4 roda ini ada Hino bus series bus front engine untuk bus mesin depan Hino A215 dan Hino FP130 ini bodohnya Discovery milik Murni Jaya mesin depan Hino A215 ini bus rear engine bus mesin belakang ada R235, R260 dan RN285 ini fotonya harapan jaya buat di Scorpion X selanjutnya ada Hino 700 series heavy 2 liter 8x4 6x4 bentuknya ini besar ini disini ada Hino 500 series ada untuk tanky untuk cargo ini juga untuk cargo Hino 500 ini untuk mixer atau biasa disebut Mollen ini Mollen Hino 500 ini juga Hino Dump biasanya juga untuk proyek-proyek pasir biasanya ini ada Tracker Head atau sering kita sebut dengan truck trailer lanjutnya ada jenis karuseri ranger ini ada box bak terbuka tanky dam flatbed box pendingin truck locking truck crank mobil pemadam truck angkutan kendaraan mixer atau Mollen dan truck sampah oh iya teman ini ada catatan gambar diatas hanyalah sebagian jenis karuseri yang lazim digunakan dan terbuka bertujuan untuk informasi saja jenis karuseri lainnya yang sangat spesifik dan juga dapat diaplikasikan pada kendaraan ini ada pun bentuk dan ukuran dan material mungkin berbeda tergantung pada kipa kendaraan jenis muatan dan daerah operasional di perusahaan-karuseri ini jenis karuseri Dutro ada box juga sama bak terbuka tanky dam flatbed box pendingin pemadam truck crank truck locking ini untuk angkut kayu truck Mollen trus empah dan mikrobus jenis karuseri trailer satu ada tanky ini untuk tanky mungkin biasa untuk bahan bakar atau minyak sawit ini tanky gas low pad kontainer 20-40 kaki panjangnya biasanya untuk kontainer apa itu di pelabuhan kontainer-kontainer ini ada angkutan kendaraan biasanya untuk bisa angkut motor atau mobil ada layanan pelanggan jam operasional Senin sampai Sabtu jam 7-10 pagi sampai jam 20-50 malam untuk hari Minggu jam 8 pagi jam hingga jam 5 sore layanan ini bertujuan untuk melayani customer yang ingin memperoleh informasi mengenai 3S sell penjualan service dan spare part dan memberikan bimbingan teknik kepada para customer ini ada nomor customer nya customer care center 08 001 00 00 446 ya selanjutnya ya ini adalah notebooknya cukup banyak juga cukup berjual sekitar segini cukup banyak halaman terakhir ya sama seperti yang di depan tadi dan ada Mika untuk pelindung oh disini juga ada untuk tempat menyimpan nah ini untuk tempat penyimpanan pulukan misal kita telah menulis terus kita ambil kita ambil sudah kita tutup seperti ini ini adalah sebuah notebook yang menurut saya sangat fantastis ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Usmaniakom dan Duta Ino karena saya bisa dapat ini ya saya ucapkan terima kasih oh iya buat teman-teman yang sedang menonton video ini saya juga ucapkan terima kasih setelah menonton video ini buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis cukup klik satu kali saja tiga kali boleh lima kali boleh tapi kalau ngekliknya ganjil saja jangan genap misal satu tiga lima tujuh dua ratus seratus dua ratus tiga atau berapa atau mau klik seribu tiga kali juga enggak apa-apa yang penting angkanya ganjil lima juta satu juga tidak apa-apa ya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe apabila kalian suka video ini klik like dan apabila kalian tidak suka video ini klik dislike saya ucapkan terima kasih bila taufik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih